Guna menjadikan siswa lebih soleh, mandiri dan kreatif, serta menambah teman baru dari daerah lain, SD Muhammadiyah Paisan Kedunguni Kabupaten Pekalongan melakukan Student Exchange Go to Jakarta yang dilakukan selama 9 hari, mulai Rabu 21 September hingga Kamis 29 September. Dalam kegiatan ini tidak semua peserta mengikuti, namun hanya siswa-siswi yang terpilih, di mana ada 4 siswa-siswi, 1 guru dan kepala sekolah yang menampingi kegiatan. Seperti diketahui, program pertukaran pelajar memang memberi pengalaman baru bagi peserta didik, unik dan berbeda, yang mungkin tidak akan didapatkan di dalam negeri atau pada program pendidikan pada umumnya. Sehingga SD Muhammadiyah Paisan melakukan program tersebut, agar siswa menambah teman baru yang soleh, mandiri dan kreatif di SD Muhammadiyah 5 Jakarta, atau yang biasa akrab dikenal dengan SD Muma Jakarta Kebayoran Baru yang menjadi sasaran program. Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Paisan, Azam Anggoro, melalui pesan singkatnya menjelaskan, dari rangkaian kegiatannya, siswa diajari untuk belajar bersama teman baru SD Muhammadiyah 5 Jakarta, di mana selain itu juga menghadiri acara peresmian Masjid Al-Baroka yang dihadiri wali kota Jakarta Selatan. Pihaknya berharap melalui kegiatan seperti ini, siswa SD Muhammadiyah Paisan bisa membuat buku dalam kegiatan Student Exchange to Jakarta, dan menjadi kebiasaan karakter sholat mengaji baik bersama teman baru, serta mengenal profesi TNI Angkatan Udara di Lanut Halim Perdana Kusuma, dan mengenal pesawat tempur yang juga menjadi tujuan dari program tersebut. Irva Febriani, Batik TV melaporkan.